Gua harap kalian yang akan melihat konten video yang gua berikan ini bisa berpikir dengan kritis dan selalu mempertanyakan segala informasi yang akan kalian cernah. Dan gua tidak bisa merepresentasikan aksi super damai ini secara 100% karena ini hanyalah dokumentasi perjalanan gua dari rumah ke menteng, dari menteng ke monas. Oleh karena itu, jangan selalu percaya atas apapun yang kalian lihat, terus pertanyakan, cari faktanya. Yang gua perlihatkan ini hanyalah apa yang gua dapet di lapangan, belum tentu 100% fakta. Dan gua juga bertemu dengan beberapa orang yang memang gua gak kenal, tapi ketemunya di lapangan. Pertemuan dengan mereka tidak ada yang gua rencanakan sama sekali. Nyokap nge-whatsapp gua bilang, tengah 2 Desember, jangan kemana-mana. Hati-hati ada demo besar. Jadi ini temen gua yang bakal besok dateng. Hai. Bakal besok ikut, ngeliputin. Jadi, lu kenapa pengen ikut besok? Experience. Experience. Gua belum pernah ikut demo. Iya sih, gua juga belum pernah. Ikut demonya belum pernah, foto demo belum pernah. Gua pengen jadi jurnalist, cuman gua belum pernah ngeliput demo coba. Even worse. Gua pernah pengen jadi konflik fotografer, tapi gua belum pernah ikut ginian. Yaudah, it's time to stop. Mungkin sekarang gua punya sebuah VCA gitu. Malam ini gua punya VCA. Dari gua pas besok-besok udah jadi Zed. Jam setengah lima. Karena gua pernah kehilangan HP gua, gua pernah dicopet waktu lagi motret pas pelantikan Jokowi sebagai presiden. Gua bakal bawa memori card, daripada gua taro di tempat tebel-tebel gini. Gua ngakalin, gua taro di plastik kecil, Ziploc. Dalam kancut gua, kasih lakban. Gua ga mungkin bawa dompet gua. Gua taro segala macem uang, ATP, segala macem juga di dalam plastik. Namanya orang parno. Yaudah ini dimasukin. Jadi zippernya tutup dulu. Selakban. Kalau gua yang pengen ngambil aja udah susah, berarti harusnya orang lain juga susah. Udah libut banget. Mantap. Ini namanya Pak Karno. Dia akan membantu kita selama perjalanan meliputan hari ini. Mau minuman tuh. Ini kita taro mobil di mana? Taro di menteng aja, jangan ngamak. AI masih kosong sekali guys. Polisi sudah pada siap di bunderan AI. Itu, itu, itu. Terus kalau lu harapan lu ikut demo ini kira-kira apa? Ada hasil apa? Kira-kira. Kalau pribadi. Gua, jujur gua terjun ke sini. Bukan karena keluarga gua banyakan FPI, bukan karena apa. Cuman ini baliknya panggilan. Panggilan gua merasa terusik. Karena gua pertama kali nonton videonya bukan dari Bunyian nih. Gua nontonnya yang dari Pemprov DKI. Karena gua follow, gua subscribe di Youtube. Begitu keluar video itu. Terus, gua mulai lihat firewall. Di Facebook. Kenapa nih Ahab nantain apa? Gua lihat dari yang Pemprov DKI. Panjang kan? Gua nonton itu sampai tiga kali untuk meyakinkan diri gua. Apakah ini menistakan agama atau enggak. Tapi ternyata gua merasa terusik. Jadi gua turun. Dan dari bar es krim, dari pusat for bar es krim. Juga menyatakan gak ada editan. Dan itu memenuhi unsur penistakan. Yang kemarin berkas diserahkan ke kejagung juga dinyatakan. Berkas itu memenuhi unsur penistakan. Cuman permasalahannya adalah kejagung juga tidak menahan Ahok. Cukup ya Pak Zasat? Ada orang-orang ada prosesi di mana Banyak-banyak kita gak nutup mata masalah itu. Banyak banget. Cuman kita gak ambil pusing sih. Kita yang disini murni. Mau itu ada yang nunggangin. Ya lu aja nunggangin. Terserah lu. Urusan lu. Bukan disini. Kita turun kesini. Kita tanpa bayaran. Bahkan kita menyediakan konsumsi untuk yang lainnya. Sudah ada orang yang mikir karena Ahok ini beratas korupsi. Sehingga ada yang menggerakkan kaum-kaum ekstremis. Pasti ada Pak. Kalau itu kita gak bisa membendung ya. Itu pasti ada. Iya namanya. Cak-anak ini digerakkan untuk melengsirkan rata. Iya betul. Apalagi yang 14-11 kemarin. Banyak tudingan yang digerakkan sama parpol lah. Segala macem. Kita gak ambil pusing. Kita gak ambil pusing. Lihat ada yang bahas gak? Gak ada. Fensif. Orang-orang yang takut diekskos oleh Ahok. Korupsinya. Kalau Jokowi itu. Kalau itu. Bukan urusan gue sih. Bukan urusan gue. Bukan urusan gue itu. Ya mungkin mereka numpang. Tapi sepintar-pintar nyempetin bangke ya kecium juga nanti. Mau mereka sekarang takut. Mereka berlindung atas ini. Allah. Melihat kok. Andai kan sebelum acara ini Ahok ditahan. Acara ini gak akan jalan. Kepengen yang sukses Ahok ditangkap. Ahok di penjara sudah. Ya pengen kita damai aja Indonesia. Jangan ada Ahok-Ahok yang lain lagi nanti. Kita bukan teroris. Kita umat Islam yang membela Al-Quran kita di Dina. Damai. Tunggak. Starting to be a really exciting day. Ini kalau hujan gimana bang? Tunggak. Gak tahu ya? Terima kasih. 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 dan Jakarta ketimbang aturan Tuhan ya itu takut itu yang ditakutin Bu Bu yang paling gede ukurannya begitu kita juga dapat air nih orang-orangnya ngasih air gratis makasih kue gratis ya misalnya tiba-tiba kalau tetap lebas dan tidak ada jeratan hukum atau komis hukum kira-kira akan ada rencana lanjutan atau tidak oh itu kita belum tahu belum tahu ya itu kan kita sambil melihat kita menghargai juga proses hukum cuma orang disini kadang suka mengeluarkan statement lagi bilang kalau lu menghargai proses hukum kenapa lu gak biarin aja dia gak ditangkep Habib Rizik dan ulama yang lain disini terutama Habib Rizik itu dokter dokter S3 bukunya di rumah itu ribuan dan semuanya udah dibaca dia melek hukum dia ngerti banget kok makanya kalau misalkan lu perhatiin dari situsnya FPI atau sosmednya FPI Habib Rizik selalu Habib Rizik tahu pasal-pasal dan segala macemnya jadi jangan bercanda lah gitu kita paham hukum disini ketika ada sesuatu yang menurut kita janggal ya kita bertanya dong kita bertanya dulu lewat pemerintahan ketika pemerintahan gak ada respon yang baik ya kita bersama masyarakat ini adalah cara terbaik kita udah bernegosiasi apapun kita mengawal seperti apapun hasilnya belum belum sesuai dengan yang kita harapkan ada uber lewat demo Jok apakah kalau misalnya dengan menjalankan aksi seperti ini ini mengganggu masyarakat umum gak sih? namanya kegiatan rame gini mengganggu pasti ada yang gak nyaman gak mungkin kita bikin walaupun udah dimuan las kayak gini gak mengganggu orang ketertiban umum gak mungkin ya cuman kita dilindungi negara aksi ini dilindungi negara gitu dan kita boleh itulah iya itulah yang namanya demokrasi kan demokrasi kita ada ada pasal yang kita boleh menyatakan pendapat di depan umum iya seperti ini kita gak rusuh loh lu bisa lihat sendiri kita gak rusuh ini acara ini ngapain kita duduk bersama kita berdoa walaupun salmnya gak terlalu kedengaran cuman yang disini semua berzikir, solawat ya kita berdoa semoga ada penegakan hukum yang adil gitu cuma permasalahannya adalah orang-orang hanya melihat dari media kalau orang-orang pintar mau melihat dari dua sisi dia datang ketemu Habib Rizik disambut sama Habib Rizik duduk semua keluhannya tentang FPI tentang Habib Rizik ngomongin akan bisa didiskusikan dan Habib Rizik gak pernah menci siapapun kecuali orang yang menistakan agama sebenernya aksi ini ya sekarang di Indonesia kita gak boleh menistakan agama apapun kan ketika aksi kayak gini aja kita gak ada yang menistakan agama lain kan karena fokusnya udah cuman satu itu aja satu orang itu dia satu orang itu aja pastik buat sampah pastik buat sampah dibagi boleh oke terima kasih ibu mantap kita belum nyampe monas nih kita baru dimana kita kita dimana sekarang beneran di dosak kayaknya gue ganteng juga pakai begini ya terima kasih ibu terima kasih bapak tangannya full ini tangannya full ini jangan sampai masukin ketong sampai ini gak boleh ini kira-kira bagaimana kita bisa mentoleransi kebedaan satu sama lain kira-kira bisa gak sih bener-bener Indonesia itu saling untuk toleransi atas satu sama lain bisa bisa banget kalau kita mempertahankan budaya kita kalau gak dicampurin nama negara lain ya gimana caranya membalik membalikan Pancasila memperkuat memperkuat ini itu untuk memperkuat Pancasila kita kira-kira dengan adanya ini akan memperkuat atau memperkebinekan kalau aksi ini insyaallah positif thinkingnya adalah mempersatukan karena dari dulu orang yang tadinya banyak yang benci FPI sekarang lihat semuanya semua yang ada disini balik mereka akhirnya cinta ke FPI karena mereka sadar sebenernya apa yang diperjuangkan Habib Rizik itu gak ada yang melenceng dari Al-Quran gak ada yang melenceng dari Asuna semuanya pure demi kemaslahatan umat Islam kok kalau lu benci Habib Rizik gak usah lihat Habib Riziknya yang diperjuanginnya apa? itunya aja kalau lu benci orangnya gua gak mau memaksa lu atau lu yang nonton nih untuk lu ayo dong lu suka Habib Rizik enggak gua gak mau memaksakan itu bebas mau lu benci benci lu lihat aja nih perjuanginnya apa untuk umat Islam kalau lu beriman kepada Islam cuma permasalahan yang dihadapin sekarang tuh ketika ada sesuatu yang terusik kita gak menemukan keadilan yang sama makanya akhirnya terlihat aksi ini dibilang gak menjunjung tinggi kebinekaan padahal kita gak ada membenci Cina sama sekali kita gak membenci agama lain sama sekali di luar itu kita berteman yang lain gua sendiri di kantor berteman sama teman-teman etnis lain Habib Rizik pun juga sama Habib Rizik sama Jaya Suprana atau ke Tionghoa lainnya sama agama-agama lain selalu baik-baik aja sila ke satu aja apa? menjunjung tinggi ketuhanan yang maesa berarti dalam berpancasila kita harus berkaca lagi kepada ketuhanan kita ketuhanan kita aturannya begitu ya udah hargain dong kita dilarang memilih pemimpin muslim ya hargain dong kenapa kok kita dipaksa untuk berbineka dengan memilih dia kan kita aturan Tuhan kita gak boleh makanya yang dimaksud binekanya lu hargain ajaran agama gue biarin gua gak boleh milih dan biarin gua menyadarkan umat muslim yang lainnya gua juga menghargai ajaran agama lu ketika lu gak boleh memilih pemimpin muslim ya monggo silahkan mereka punya pertanyaan kita juga punya pertanyaan nah alangkah baiknya mereka yang gak tersinggung menghargai yang tersinggung yang tersinggung menghargai yang gak tersinggung itu kan kebinekaan dong sama-sama enak aja nyatanya kalo kita lihat di jagad sosmed ya apalagi di facebook kita tau sendiri facebook kan gila banget provokasinya lah dan segala macemnya mereka justru mencacimaki acara ini mereka berusaha mencari celah untuk acara ini menurut gua sayang lah jangan lah misalkan ada orang yang lontarkan penisahan agama secara umum gitu bila itu dia di dibiarkan begitu saja kira-kira apa yang akan terjadi kalo menurut lu efeknya efeknya NKRI nya tuh hancur kebinekaannya itu akan hancur karena orang jadi mudah untuk menisahkan sesuatu ketika dia makin gak mau menisahkan sesuatu makin banyak orang yang menganggap remeh akhirnya pandangan orang terhadap orang lain juga gampang untuk meremehkan kalo udah meremehkan kayak gitu terpecah belah nih mulai pelan-pelan kepecah kepecah lama-lama kebinekaannya yang pecah sedangkan kita menjujung tinggi minika tunggal ika kan terus juga kita menjujung tinggi Pancasila sila pertama ketuhanan yang naesah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan Indonesia persatuannya dimana lagi kalo misalkan kita sama-sama menistahkan agama-agama lain walaupun bukan Islam yang dinistahkan kita siap turun andaikan ada agama lain yang dinistahkan masalahnya sekarang yang menistahkan adalah tokoh yang besar nih yang lagi dipandang makanya kita punya masa sebesar ini karena dia tokoh yang dipandang kompensasi ya iya contoh misalkan let's say lu, lu menistahkan agama gak banyak orang yang tau lu siapa tapi yang tau yang dia emang beriman dia pasti akan melaporkan lu cuma gaungnya gak akan sebesar ini jangan menyalahkan efeknya ini nih efek lu mau mau memadamkan sesuatu padamkan sumbernya lu mau ngejaring asap-asap sampe kayak gimana pun gak akan ngejaring kita udah masuk ke dalam wilayah Monas sekarang ini kita berada di tebun ya lagi gak ada bentar ya kita bisa lihat disini ada banyak orang yang juga lagi diserahat beberapa orang juga lagi sholat disini awas jatuh kok awas jatuh kok awas jatuh kok gua sampe bingung untuk ngerima atau engga karena satu sisi gua perlu megang kamera dengan sempurna sedangkan pak karno juga tangannya udah full pada seluruh jatuh maaf untuk tidak terus melanjutkan ke depan karena sudah penuh cari area yang kosong langsung bikin sah ini kita lihat sah-sah sudah mulai berkumpul dan sudah mulai terbentuk untuk sholat jumat hari ini alas sajadah nanti buat tempat sampah ini pak terima kasih buat sholat jumat oh ini toilet wudhu ambil wudhu ke orang sudah kumpul untuk ambil wudhu gua lagi mau ambil wudhu cuman ini lagi dari ini seperti kayak gini taman dari tadi lu saksi mata juga lu melihat sendiri betapa orang-orang menjaga supaya gak menginjak-nginjak taman ketika ada menginjak siapapun itu entah itu habib entah itu ustad entah itu ulama lu situ saja kita cemberang kita bikin sholat no excuse mereka pun kena samprat karena ya kita gak boleh merusak kita gak boleh menggambil yang lain juga jadi sebisa mungkin kita bikin acara sebesar ini kita berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir ketidak nyamanan orang lain wudhu udah aman sekarang tinggal kita cari soft udah ya pertama duluan ngapan kemarin tadi lu iot paling lelet udah gak usah ngomong udah paling lelet soft udah full jadi kita nyangkut disini udah gak apa-apa sini aja nih kita disini aja jadi disini kita berdiri diantara 2 mobil dan kira-kira disini cuma bisa cukup 6 orang ya disitu 2 disini 2 sedangkan yang hanya diperbolehkan untuk sholat diantara 2 mobil ini adalah para askar bukan buat orang-orang kaya tapi masalahnya sekarang gue nyangkut disini jadi mau gak mau jadi definisi askar tuh apa pak askar tuh penjaga polisi lah ya semacam keamanan oh iya sahil sahil yudi dari ini dari rumah di Jakarta oh gue juga media dari? yudi vlog ya vlog ini setengah aja pak keluarga si hob membanyakan FPI oh gitu iya ini mobil keluarga ini iya ini mobilnya FPI FPI seperti itu bukan mobilnya ini bukan oh ciamis ini yang jalan kaki bukan mereka yang pake seraga bukan ini kejuang kita mereka baru sampe jalan kaki ya jalan kaki jalan kaki dari kemarin berarti 3 hari yang lalu ya sebenernya mereka jalan kaki dari ciamis kesini mereka udah nyampe dari semalam di masjid artin itu dimana? di taman mini tapi jalan kaki lagi deh disana dari taman mini kesini kurang tau mereka ditawarin kendaraan mereka gak mau karena mereka niatnya emang udah berangkat karena awalnya mereka udah sempet dilarang sama polisian disana karena sempet ada himbawan gak boleh ke Jakarta PO bus mereka gak dapet kenapa? kan dilarang tadinya sama Kapolri dilarang tapi akhirnya semuanya dilarang tadi semuanya mereka gak gak surut mereka gak padam keinginannya berjihad jadi mereka rela berjalan kaki sampai akhirnya keluar himbawan gak kenapa-napa udah diizinkan lagi untuk ke Jakarta mereka pengen diantar pake mobil mereka gak mau karena mereka udah berniatnya untuk jalan setiap langkah mereka dihitung sebagai pahala sebagai pahala jihad jadi mereka jalan makanya saya malu bang mereka rela jalan sampe sebegitunya kita yang disini gak berangkat tuh kayak legal ini malu aja mereka sampe kakinya berdara-dara sampai mereka sini kamera hanya tinggal mungkin sekitar berapa ribu orang aja yang nyampe sini malu aja kalo misalkan mereka segitu rasa cintanya sama agama tapi kita ini Jakarta dimudahkan gak berangkat dimudahkan untuk berangkat tapi kita gak berangkat malu malunya bukan sama mereka malunya sama agama kita mereka malunya sama Tuhan kita mereka yang menjadi motivasi kita makanya mereka sekarang diundang ke depan mereka diundang sama habaib sama ulama untuk maju ke saf paling depan sebagai bentuk penghargaan mereka yang udah datang rela jalan kaki sampai kesini nyeker lah mereka gak juga ya gak nanti juga ya cuman kemarin sempet beredar beberapa video yang mereka yang udah kecapean banget mereka sampe masuk ambulans terus begitu diliatin kakinya udah pada berdarah-darah semua ya jalan segitu jauhnya siapa yang kuat kita jalan sedikit aja udah banyakan ngeluh CFD aja Tamrin Sudirman kita jalan kaki aja lebih banyak ngeluhnya kita daripada senang-senangnya mereka yang beratus-ratus kilo rela kalo dipikir dibayar 500 ribu worth it gak buat mereka jalan segitu jauhnya gak kapan sih tidak dibayar gak ada yang dibayar pak bahkan mereka patungan patungan nyewa pesawat ada yang nabung untuk aksi ini jadi itu iya iya lain ya tingkat keimanan orang kan beda-beda kita gak tau ketika mungkin dia udah cinta banget sama agamanya dia rela melakukan apa aja mungkin gua belum yang termasuk segitu sampe mereka rela jalan makanya gua nangis gua malu sama mereka mereka segitu cintanya sama agamanya sampe rela jalan sedangkan gua jalan yang dari kuitang ke sini aja gua masih agak aduh apa gua neng ojek aja ya masih ada sebegitunya ya mungkin gua masih kalah lah tingkat keimanan gua sama mereka tuh jauh mereka lebih oke sudah jam setengah sebelas dan masih di posisi yang sama kita hujan-hujanan makin deres semakin menuju jam 12 semakin parah nih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gua stop dulu sebelum gua ngelusak kamera gua Tapi Abis sholat sunnah Dan Masih hujan-hujanan Dan kita masih gatau Kapan hujannya ini akan berakhir Ini gua nekat aja pake kamera gua Basah-basah gini Tau dia bakal rusak atau ga ya ngeri juga sih Cuman momennya terlalu mahal Untuk di rekam masalahnya Ini adalah sholat jumat gua yang paling dingin Mungkin seumur hidup gua Tapi sejauh ini ya Ini sholat jumat gua yang paling dingin Tanggal 2 Desember 2016 Hari Jumat Kalau hujan-hujan begini gimana pak? Iya ada hikmahnya ya Yang jelas perjuangannya bener Jangan dinilai hujan ini Yang jelas hujan itu barokah Doa sholat minta hujan ada Tapi sholat untuk menghentikan hujan tidak ada Jadi Hujan itu diminta Kecuali yang memang Musibah ya Jadi musibah itu bukan menghentikan hujan Tapi musibah karena banjir itu kan Kesalahan manusia ini Ubar 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 Yuk 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 Gua udah gatau deh ini micnya udah basah begini Ya gua Gua tuh dulu gak suka FPI nih Ya benci gua Demi Allah ini gua gak boon Nih tadi ada temen gua yang gua telepon Orang FPI Itu dulu dari gua kuliah di BINUS Dia sering main sama gua di kawasan Dulu di FPI Gua kan berantem mulu sama dia Ngatain sih merusak citra habib gini 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 Karena gua taunya dari luar Begitu gua dateng ke ujian habib krizit Gua tau bla 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 Obrol Begitu gua tau semuanya Oh gua yang keblinger Berarti, gua yang selama ini cuma pengennya Liberal, liberal, liberal Ya maksudnya liberal tuh Pengennya bebas, 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 padahal punya aturan dalam agama la ilaha illallah bokap gue dari dulu udah ngelantu-wantu jangan pernah memilih pengimpin yang muslim gak gua iniin lu turutin tadi? gak gua turutin sampe akhirnya begitu gini, oh ini tertanda oh ini dan kejadian ini kan udah ditulisin dalam Al-Qur'an kejadian ini udah ditulisin dalam Al-Qur'an akan datang satu masa dimana kelompok-kelompok selain muslim ini kurang lebihnya ya gambarannya, mereka ngata-ngatain muslim sampe akhirnya muslim terpecah belah dan sampe nanti muslim akan kembali lagi Al-Qur'an 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 Rasulillah dijelasin lebih jelasnya cerama dari Zainuddin MZ, ada di Youtube ada di Facebook juga viral, kejadian ini jadi ini udah ada dan gantung gantung dan gantung cuman hanya cuman tahunya islam damai islam damai itu memang Islamlarını damai betul tapi Tapi, jangan salah. Damainya itu kalau kita nggak diusik. Kalau kita diusik. Saya bukan petugas hukum. Saya bukan polisi. Saya bukan penegak hukum. Kami cuma bisa punya doa. Tetapi, saudara-saudara sekalian, inilah kekuatan kita. Karena kita sadar, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang mu'min. Betul-betul? Saudara punya doa, manjatkan kepada Allah. Saudara punya izin sakron, baca izin sakronmu. Saudara punya izin nasor, baca izin nasormu. Hancurkan itu penista-penista agama. Tadbir! 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 Shalatullah. Di zaman Rasulullah, kenapa ada perang? Penistaan. Macem-macem. Bukan cuma penistaan saja. Rasulullah yang segitu amanahnya orangnya, yang segitu damainya orangnya, yang segitu panitahan kita lah. Memerintahkan perang. Cuma tetap ada aturan dalam perang. Gak boleh nyerang anak-anak. Gak boleh membunuh hewan kecari untuk makan. Gak boleh menyerang tua rentak. Gak boleh menyerang wanita. Gak boleh merusak panaman. Tetap ada aturannya. Jadi, ya jangan ada penistaan lagi. Sebenarnya ini pelajaran monat sih dari sini. Ya kita terima kasih juga sama Ahok. Akhirnya, karena kita bukan berterima kasih atas penistaannya ya, tapi efeknya itu akhirnya sekarang kita semua bersatu. Ini dari berbagai macam sudut penjuri Indonesia. Ada di sini, dari Papua. Dateng. Di rumah gue juga itu jadi posko. Jadi posko ya? Jadi posko. Kemarin yang pas acara 4.11, yang kena korban gas air mata, pada ke rumah juga. Oh iya. Jadi, ya udahlah. Ini pelajaran terakhir kalinya diamanistahkan agama. Dan juga yang di sosmed jangan ikut-ikutan akhirnya. Ketika gak mengimani agama Islam, udahlah. Gak usah ikutan komen atau berusaha memaksirkan agama Islam. Cukup yang Islam aja yang tahu, harga tafsirnya seperti apa. Jadi Presiden jangan penakut. Untung barusan sekarang datang. Ini solusi, saudara. Tapi solusi yang paling penting, Pak Presiden tolong dengan omongan kami. Tangkap Ahok. Penggarakan Ahok. Karena Ahok sudah jelas menista Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Betul-betul. Karena itu kita sebut gerakan kita. Gerakan pengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dimana Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan si Ahok muluk comberan itu. Telah menista Al-Quran. Tapir. 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 Gantung, bantung, bantung si Ahok. Gantung si Ahok. Sekarang juga. Kemarin aparat mulai TNI, TNI semuanya. Aparatur negara mengadakan kegiatan namanya. Kegiatan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Seakan-akan kita yang hadir ke tempat ini anti Bhinneka Tunggal Ika. Seakan-akan kita yang hadir ke tempat ini anti Pancasila. Padahal saudara-saudara sekalian. Kita datang ke sini. Kita tak bersama. Goro, 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 goro si Ahok. Bapak Presiden Jokowi Dekah. Jangan engkau perbainkan hukum yang suci ini. Jangan engkau perbainkan hukum yang berada di negara Republik ini. Dekakan hukum yang seadil-adilnya. Tak ber. Tak ber. Kita mengawal persoalan ini sampai titik darah penghabisan. Tak ber. Tak ber. Hari ini kita mengawal sampai titik darah penghabisan. Dan Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi Dekah. Jangan engkau perbainkan hukum ini. Hari ini, perjalanan hari ini. Pembelajaran hari ini. Dan segala macam pengalaman hari ini. Disponsori oleh Mr. Karno. Eh, mantap. Beneran. Karena dia yang bawain barang segala macam. Dia sesi kebersihan kita. Dia nyetirin kita segala macam. Udah, pokoknya hari ini pahalo banyak. Nah, ya. Lo gak mau nyetir lah. Udah, tinggal tidur aja lo. Ayo, ayo, boreng, 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 kak. Bile aja. Ayo, boreng, boreng. Boreng, boreng. Boreng, boreng. Yang makan, yang makan gratis. Mau ngomong sama Banita dong? Oh, Denny nih? Iya, iya. Iya, bentar. Lembur, Pak. Halo. Banita. Hmm? Emang Mama nanyain apa? Udah, cuma bilang. Ini dan harap-harap aman jangan ada yang keluar ya. Iya, Bu. Aman. Udah, gitu doang. Iya. Iya, ini karena aku... bilang aja ke PIM gitu ya. Biarin-biarinnya aku ke Starbucks biasa.